Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak sekali saudara-saudara kita dari Kristiani biasanya yang menyampaikan bahwa kalau ada pendeta masuk Islam, biasanya dinyatakan bahwa pendeta itu palsu, hanya mengaku-ngaku. Dan ini saya ada beberapa bukti yang dibawa ke sini, yakni yang mengkonfirmasi bahwa beliau adalah mantan pendeta asli, bukan abal-abal, begitu. Terima kasih. Baik, ini adalah Ustadz Koko Agus Uyantotan. Nah, ini bawa ijasa, bawa ijasa beliau. Dulu ada yang sempat menawari bahwa kalau Ustadz Agus Uyantotan ini bisa berhasil bawa ijasa, maka siap potong lidah, begitu. Nah, ini. Apakah suara saya masuk? Masuk, ya. Nah, ini adalah Sekolah Tinggi Teologi Anugrah. Nah, ini ijasa beliau diterbitkan di kota Bandung, ya. Ini Sarjana Teologi, STH gelarnya. Nah, kalau ini transkripnya. Ini transkripnya. Dari Sekolah Tinggi Teologi Anugrah Bandung. Ini transkripnya. Kemudian, ini ada beberapa mata kuliah, ya. Beberapa mata kuliah yang nanti akan saya sampaikan lengkap secara utuh, ya. Tentang ijasa-ijasa ini di channel Mu'alaf Center Ayasofya. Nah, kalau ini adalah gereja gerakan Penta Kusta dari Nunukan. Nunukan, G. Ya, Kalimantan Timur. Ini adalah surat tugas. Surat tugas untuk penugasan kepada beliau untuk menjadi seorang pendeta. Di sini ada gelarnya. Mohon maaf, ini kena banjir. Habis kena banjir di rumah beliau, tapi masih bisa terbaca dengan baik. Dan ini ada stempelnya, ya. Ini memerintahkan, menugaskan kepada PDT, Pendeta Agus Yantotan, STH, Sarjana Teologi, ya. Bukan sarjana tanpa hutang, ya. Jadi, untuk satu, agar dapat melaksanakan dengan penuntung jawab segala tugas-tugas pelayanan gerejawi di gereja gerakan Penta Kusta Jemaat Evata SP3 sesuai dengan tata dasar dan tata tertib gereja gerakan Penta Kusta. Dua, agar melakukan koordinasi dengan majelis wilayah Nenukan, gereja gerakan Penta Kusta. Tiga, surat tugas ini berlaku sampai dengan batas wilayah yang tidak dientukan. Ini tanggal 10 Februari tahun 2013 diterbitkan di Nenukan. Nah, begitu. Bagaimana menurut Antum yang biasanya menyampaikan bahwa Panjirnengan adalah seorang daita palsu dulu? Ya, sebenarnya kalau saya sih, udah gak terlalu pusing lah. Kalian kan kategori orang-orang munafik, ya. Yang tidak berani mengakui kenyataan, begitu ya. Bahkan banyak juga yang kenal saya di FB, ya bahkan yang komen-komen di Youtube saya. Karakternya kan saya tahu ini, bukan orang lain. Ya, gak masalah. Kalau masih ada yang bonek, silahkan datang ke Ayah Sofya atau bersurat taruhan potong lidah misalnya, atau potong jari kelingking. Masih ada satu surat yang belum saya tunjukkan. Surat ijasa ya? Ya. Bukan. KPPS-nya. KPPS. Nah, ini nanti kan orang bisa ngomong. Nah, itu kan penugasan. Ya kan? Ada lagi satu. Nah, ini saya mau buat tantangan gitu loh. Pada kalian. Ayo, siapa yang berani? Ya, ditulis resmi. Atau mau taruhan apalah. Jangan cuma ngomong doang. Ya, jangan sampai saya berkeyakinan memang iman yang saya dulu ini suka framing ya. Orang-orang yang hanya menyebarkan fitnah. Seperti itu sih kalau saya sih ini ya. Ya, percaya atau tidak sih saya gak terlalu pusing lah. Gitu loh. Yang penting saya tidak berbohong, saya tidak menipu. Dan ini fakta. Kalian kan susah menerima fakta ini sesungguhnya. Sehingga kalian menjadi orang yang munafik-munafik gitu aja sih. Ini di mana ini? Nah, itu guru saya itu. Paul Zaitun. Paul Zaitun. Ini foto ketika beliau masih jadi pendeta ya? Maaf, sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab? Sekolah Alkitab. Surabaya? Surabaya. Jadi itu tadi Bandung. Betul. Dengan pernah sekolah juga di sekolah Alkitab? Iya, di Surabaya. Sini udah saya dulu kan GPPS. Ini bersama guru beliau ya? Iya. Ini kalau saya mau tambahin boleh ini? Iya, boleh. Sebetulnya sekolah Alkitab juga banyak kasus, Sudara. Yang apa namanya, kalau kita kan santri. Ya, santriwati, santri. Itu juga ada kasus-kasus. Maaf lah ya, ditiduri dan lain sebagainya. Main di mimbar. Zaman saya ada. Teman saya yang jadi pekerja, maaf, ditiduri juga ada. Cuma ini kan tidak seheboh kasusnya kalau yang terjadi itu di orang Islam. Begitu loh, Sudara. Ya. Mereka ya, silakan dilanjutkan kembali. Kita lanjutkan ya. Ini foto beliau ketika kebaktian, kebangunan rohani, KKR, Iman dan Misi. Ini foto waktu jadi pendeta? Iya. Di mana? Ini di Sumbawa. Ini waktu pengembalaan di Sumbawa. Jadi ada yayasan di Bandung. Dia mau minta KKR di sana untuk mengkoordinasi gereja-gereja supaya ikut KKR. Dan saya ditunjuk sebagai ketuanya. Dan acara ini di gereja Kemah Injil. Di depan bandara ya, kalau orang Sumbawa pasti tahu. Gereja Kemah Injil. Begitu. Baik. Ini ada lagi foto. Ini foto apa ini? Oh, ini Natalan ini. Jadi ini Natalan. Ini Ketua RW. Ini Jemaah. Ini memberi hadiah. Ini Jemaah. Biasanya kan kalau Natalan itu kan ada hadiah-hadiah. Entah itu mangkok, entah itu gelas, entah itu payung. Jadi macam-macam lah kalau Natalan itu. Begitu. Ya, kami dulu tinggalnya di Kampung Bali. Gerejanya. Apa ini? Ini sama ini. Jadi ngasih. Apa ini? Kak kelihatan ya. Ini teh. Kemungkinan nggak jauh beda sih. Kayaknya payung ini. Saya pegang payung. Payung ya? Payung. Jadi ngasih payung. Hadiah ya? Hadiah. Hadiah Natalan. Oke. Ini kan Jemaah. Jemaah. Iya. Jadi. Kano ini. Apanya? Ini foto apa ini? Itu teh sama. Itu Natalan. Natalan ya. Natalan itu bersama dengan Jemaah. Jemaah. Ini adalah perjalanan panjang beliau untuk menjadi seorang pendeta. Ini kisah hidup beliau. Dan ini adalah berisi tentang khutbah-khutbah beliau di gereja. Ketika saat menjadi pendeta. Nah. Seperti ini. Nah ini. Beliau menyampaikan. Ayat-ayat Alkitab Bible di dalam khutbah-khutbah ya. Di sini. Ini rangkuman-rangkuman beliau. Untuk persiapan berkhutbah ya. Kurang lebih begitu. Jadi kisah sepanjang ini. Ini adalah sebuah kenangan ya. Yang dulu rencananya mau banyak dibakar ya. Banyak dibakar. Karena dianggap sebagai kenangan lama yang. Kenangan lama terus. Iya. Saya pikir takut juga. Ada orang kita sendiri salah persepsi gitu. Iya. Itu taksiran saya. Dan ini udah Islam kok masih. Nyimpen-nyimpen barang lama. Tapi Alhamdulillah sih. Masih tersimpan. Walaupun sebagian udah. Udah. Ada yang saya musnahkan juga. Sebagian. Salah satunya kayak macam ADPRT ya. Anggaran dasar peraturan rumah tangga organisasi. Itu kalau orang yang mudah punya kejabatan itu biasanya punya. Satu-satu-satu. Iya. Dan menurut saya tidak perlu dibakar. Cukuplah ini menjadi kenangan indah. Dan lebih indah sekarang. Sekarang adalah menjadi seorang muslim. Seorang muslim sejati. Seorang pendakwah. Muslim pengikut Yesus yang sejati. Demikian barangkali. Terima kasih. Ini mungkin hanya cuplikan. Untuk memberikan obat penasaran buat pemirsa semuanya. Jazakumullah khairan 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 khairan. Barakallahu feekum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.